Petugas KPPS yang diduga melakukan pencoplosan lebih dari satu kali di TPS 3 Desa Kalibubuk dan dua petugas KPPS ini dinyatakan lolos lataran tidak memenuhi syarat oleh tim Sentra Gakumbu, Panuwasli Buleleng. Setelah hampir seminggu kasus pencoplosan sebanyak dua kali yang diduga dilakukan oleh dua orang KPPS di TPS 3 Desa Kalibubuk akhirnya tuntas diperiksa oleh Sentra Gakumbu, Panuwasli Buleleng. Panuwasli Buleleng Senin siang langsung mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap dua KPPS yang melakukan kecurangan di TPS 3 saat Bilkada Buleleng lalu. Dari hasil pemeriksaan oleh tim Sentra Gakumbu, Panuwasli Buleleng, dengan ditambah pemeriksaan lima saksi akhirnya dua KPPS yakni Yoman Mardisa dan Gede Rudisaputra lolos dari jeratan tindak pidana pemilu. Menurut anggota Panuwasli Buleleng bidang penindakan dan hukum, Putu Sugiyardana menjelaskan setelah melalui penyelidikan dua KPPS tersebut dianggap melakukan salah mencoblos. Kalau ada pertanyaan siapa yang mencoblos dua surat suara ketika C7 itu baru berjumlah 32 dihentikan kemudian dibuka dan dihitung. Nah ternyata yang melakukan pencoblosan itu adalah KPPS 2 dan KPPS 3 yang DPT-nya itu ada di DPS 5. Jadi sebenarnya mereka tidak tercatat sebagai pemilih di DPT, DPS 3 karena dia berdugas di sana kemudian dia mencoblos di sana. Akhirnya tidak joblos ganda berarti ya? Tidak, jadi dia memiliki hak pilih cuman sebagaimana yang tadi sampaikan tidak terdaftar di DPT, DPS 3. Pada saat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 diduga terjadi kecurangan yaitu pencoblosan lebih dari dua kali terjadi di DPS 3 di Desa Kalibugug. Sehingga KPUD Bulaleng langsung melakukan pencoblosan ulang di satu DPS tersebut. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Iya berita tadi Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.